musik 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 ini dengan gotong royong kalau kita ingat kata gotong royong disini seperti ini ya di desa tadi itu ya berjalan gotong royong ini sebelah kami ini juga gotong royong ya jadi ada yang disini tuh kalau pemahaman gotong royong jaman sekarang jangan seperti ini lagi gotong royong itu bikin aplikasi ya di kooperasi juga sama kooperasi jaman sekarang kita sebut kooperasi digital itu udah mulai banyak kooperasi yang base nya menggunakan aplikasi digital dalam layanan transaksi untuk algota, utama-utama kooperasi dan sebagainya kita sebetulnya kooperasi modern ini ini juga sedang digerakkan oleh pemerintah terutama dari KMF jadi kalau misalnya hari-hari tertarik bagaimana kita membangun usaha bersama untuk dicoba kata-kata di kampus perlu ada koopan yang itu bisa memilih ekonomi sistem untuk di kampus kita kita bisa coba belajar ini oke berikutnya di kooperasi kita mengenal ada prinsip dan nilai itu diumur bersama ya yang tadi open source terbuka lepas yang tadi disambungkan oleh tempat yang pertama bahwa prinsip kenyamanan juga ada kooperasi ada tujuh prinsip ya ini adik-adik tau gak prinsip kooperasi ada tujuh tau gak gak ada yang tau gak ada yang tau gak ada yang tau tanya google ya gak ada matahat kuliah kooperasi gak ada di ekonomi management gak ada gak ada sama sekali padahal itu ada core economy system di Indonesia kita bilang corenya kenapa karena itu basis pengguna belanja tentang ekonomi management ya pertama yang di Indonesia misalnya belajar petrasi dulu ya kalau gak ada itu kita nanti bisa bikin workshop itu ya karena kooperasi disini kita ada prinsip ada tujuh prinsip itu salah satu adalah kematian yang kedaulatan atau kebebasan setarela ya itu prinsip di kooperasi sama dengan di Linux gak ada betanya kemudian nilai kooperasi itu bicara nilai value kalau kalau adi-adinya disini tuh sebenarnya perlu bikin satu perusahaan start up dapat valuation ya bukan value tapi valuation valuasinya bikin start up valuasinya sebagai komponennya berapa triliun ya pengen ya bener gak habis kurunya mau ngapain gitu ya bikin start up dapat funding gitu ya nilainya apa berapa miliar dan sebagainya jadi kalau kita di kooperasi tidak berbicara dengan valuation kita bicara value nilai apa yang dapat kita kontribusikan kepada masyarakat dan nilainya adik-adik yang disini itu paham tentang nilai 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 dari kooperasi kooperasi itu kan kita sebut bukan kooperasi dalam arti yang hanya sepanjian jauh misalnya apapun yang langsung baku tapi kooperasi dalam arti yang luas yang mampu menjalankan bisnis secara modern ya contohnya apa oke kalau bukan bicara kooperasi itu serai mana-mana itu banyak besar-besar kalau di Indonesia ada yang besar contohnya kooperasi diesel itu kooperasi karyawan kaponsel itu besar-besar lain itu berapa triliun asetnya ya dan kalau di luar negeri grup spakola juga sama ada ya itu mereka itu benar-benar kooperasi seperti ini kita lihat disini ada ya es hardware es hardware itu di luar negeri itu kooperasi banyak sekali dari luar negeri jadi pas Indonesia itu bentuknya di PT bukan kooperasi lagi nah di kita di Indonesia ketika kita bicara kooperasi walaupun nah kooperasinya ukurannya masih kecil tadi kita bicara tentang nilai nilai itu bagaimana pelayanan bagaimana kita berkontribusi ya adik-adik belajar tentang bagaimana nilai ini karena kita bicara valuasi ili itu sama nilai dengan valuasi dari Linux itu jauh nilai dari Linux itu luar biasa yang pakai itu berapa juta orang berapa miliar peralatan yang menggunakan core sistem atau core nya punya Linux ini ya kalau dihitung valuasinya ya ada perusahaan yang bisa nyanyi di Linux ya valuasinya kalau kita hitung valuasi Linux gak akan ada yang bisa nyamain hidup valuasinya belum menjadikan sebagai corporation setara seperti misalnya Apple ya Apple ataupun seperti Microsoft maka gak ada yang bisa menang ini Linux tapi sampai hari ini kita bersunggu Linux ini sampai hari ini open source ya sehingga kita bisa mempelajari begitu juga operasi operasi itu kita bisa dengan valuenya bukan valuasi kalau valuasinya sama kami di PT Sakti kenapa kita berbentuk PT kenapa kita berbentuk PT karena ownernya dari PT ini adalah operasi sebenarnya ada valuasinya valuasinya berapa jumlah doang yang berbentuk dalam sistem kita itu itu tahun itu itu sudah terribut memilih ya serta kami semua itu di dalam pengolahan manajemen data dan sebetul semuanya dibentuk open source semua oke platformnya sama sebenarnya valuasinya ya artinya apa kalau kita bisa mempunyai transaksi sekuji besar maka sebenarnya valuasinya itu tinggi tapi kita tidak berbicara dalam valuasi itu tapi value nya bagaimana kita membuat melakukan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan dan valuasi kita oke berikutnya kalau kooperasi ini sebagai commerce capital katakan ya ini ini tantangan ya adik-adik disini kan belum belum memahami tentang kooperasi barangkali ya adik yang paham gak tengah-tengah kalau misalkan lulus mau bikin PT atau bikin kooperasi PT ya PT ya ya beneran kayaknya kapal bing investor kan mau PT atau bikin kooperasi PT kooperasi gak ada lagi mungkin berarti udah-udah gak bisa digubah lagi ya oke harusnya kita punya satu pemahaman dulu ya tentang kooperasi ini karena kooperasi itu penting arti yang bisa menjelaskan misalkan nilai uang dari dua ribu rupiah dua ribu rupiah dua ribu rupiah dua ribu rupiah apa gak ada artinya gak buat sekarang sih kita pegang ikan dua ribu ya bisa tau apa dua ribu rupiah bisa tau apa dua ribu rupiah bayar pakir terus apa lagi bagi yang merotok mencoberasi itu gak bisa ya hanya sebarang dua ribu rupiah dua ribu rupiah itu gak ada artinya tapi kalo dalam sebuah kooperasi dua ribu rupiah itu luar biasa ya artinya apa kalo kita bisa ngomong ikan itu ngomong collect berhimpun di kooperasi kan modalnya seperti itu modal kooperasi itu adalah dari simpangan dua ribu rupiah itu kalo disimpan kali sanggup jutaan kan itu berapa nilainya dua ribu rupiah misalnya itu berbulan nah contohnya seperti ini ini kampus ada mahasiswa sekian banyak ya bisa gak dari kita sendiri misalkan kalo seandainya ada kooperasi kita menyisikan itu cuma dua ribu rupiah sebagai yuran untuk kooperasi itu akan terkumpul miliaran rupiah milik siapa kooperasi itu digunakan untuk apa untuk beristirahatnya start upnya kita di kampus bisa menggunakan dana itu dua ribu yang tadi kita ambil gak ada dana pilihan bisa menjadi luar biasa artinya jadi ada nah kembali lagi contoh seperti ini temen temen KPLI itu banyak banget ya saya gak tau KPLI ada yang tidak beranjasan gak yang hukum atau hukum hukum komunitas itu seperti itu yang saya tau ya sampai hari ini bayangkan kalo KPLI itu judulnya KN itu kooperasi sekian tahun berapa nilai yang kita hubungkan bersama untuk pengaktifasi bisnis yang berbasis di dunia itu luar biasa sebenarnya saya cuma ingin menyampaikan bahwa yang namanya kooperasi itu jangan agak bisnis jadul tapi itu bisnis modern jangka panjang kalo kita menggunakan hari-hari ini efeknya akan luar biasa akan dilihat seputar yang akan datang saya ini pelatih sejarah untuk kooperasi ini 25 tahun membangun kooperasi dari 0 tahun 1998 ya tahun 1998 di Bantung saya bangun satu kooperasi simpan pinjam bersama temen temen aset kami hari ini sudah 6.000.000.000 lebih melayani 3.000.000.000 semuanya pengisian 10.000.000 basisnya linux butuh dan saat ini kami juga sedang membantu salah satu kooperasi yang terbesar di Jawa Timur Bantani ada yang kenal kooperasi Setia Budi Wanita di Malau ada yang kenal? tidak ada ya? ya saya pikir hari-hari harus belajar tentang kooperasi bagaimana melihat bahwa ada satu potensi besar kalau kita bekerja sama mempunyai wadah yang namanya kooperasi itu jadi basis dari ekonomi kita ya jangan hanya bikin bete bikin kritik lantas gak bisa dikelola kooperasi itu kita kerjakan bersama nah ini ada satu model berlalu yang ingin saya sampaikan ini kooperasi multi pihak nanti bisa dicari di internet ya namanya kooperasi multi pihak kenapa ini penting? penting saya sampaikan karena ini baru keluar permen kok nomor 8 tahun 2021 kooperasi multi pihak multi pihak artinya apa? bisa di cluster kalau dulu bikin kooperasi itu mendirikan sebuah kooperasi harus berapa orang? dari yang tau dari yang tau juga kalau bikin PT minimal 2 orang ya kan gitu ya 2 badan kalau kooperasi dulu itu bikin 20 orang jadi gak menarik bayangkan mau bikin kooperasi harus ngumpulin CRT gitu ya jadi itu kooperasi ini atau di kampus harus ngurusin sekian banyak orang baru jadi kooperasi dulu tapi kalau sebenarnya karena ada orang-orang cita kerja dan ada pemain komunitas cukup 9 orang 9 orang 9 orang kita sudah bisa bentuk kooperasi yang baru yang berakte escakumen HAM dan itu legal gitu ya biasanya kan kooperasi yang ilegal ya yang gak terdapat ini di model multi pihak kita sebutu sebagai modernisasi kooperasi di kooperasi model multi pihak ini bisa terdiri dari folder ya sama kerennya kayak di startup ada kluster ada kompok yang namanya founder bisa juga kalau di linux ya misalkan ya contohnya saya ambil suatu melakukan berangkat linux ada founder nya siapa eh founder itu adalah orang-orang yang memulai itu founder yang ketua siapa developer ya siapa yang mau jadi developer ya sepanjang tahun developer tidak dibayar-bayar kan gitu sehingga konsentrasinya pecah akhirnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih